Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pembelajar, pada video kali ini saya akan sharing tentang strategi memilih kampus Simak video ini sampai habis Jangan lupa subscribe, like, and comment Sebelum lebih jauh, saya membahas tentang strategi memilih kampus Di sini saya akan menampilkan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus Teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus tentang ledakan penduduk ditulis dalam bukunya An essay on the principle of population Teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus tersebut menyatakan bahwa Laju pertumbuhan penduduk seperti deret ukur atau deret geometri 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya Sedangkan laju pertumbuhan pangan seperti deret hitung atau deret aritmatika 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya Apabila digambarkan dalam bentuk grafik, teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dapat dilihat pada grafik berikut Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pangan Sehingga, untuk mendapatkan pangan akan terjadi kompetisi Yang kedua saya tampilkan teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin Teori Charles Darwin tentang evolusi ditulis dalam bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection Teori evolusi Charles Darwin mengemukakan bahwa Evolusi diakibatkan oleh mekanisme seleksi alam dan adaptasi Di sini diambil contoh ada jerapah leher panjang dan jerapah leher pendek Sedangkan ketersediaan bahan pangan adalah daun-daun di dahan yang tinggi Jerapah leher panjang dapat menjangkau daun-daun yang tinggi Sedangkan jerapah leher pendek tidak dapat menjangkau daun yang tinggi Akibatnya, jerapah yang berleher pendek tidak mampu mendapatkan makanan Sehingga jerapah leher pendek tersebut mengalami kepunahan Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dan Charles Darwin tersebut Saya mengambil kesimpulan bahwa adanya keterbatasan menimbulkan perjuangan Sekarang kita akan melihat daya tampung SBM PTN tahun 2020 Di kampus-kampus yang terbaik di Indonesia Di antaranya yang pertama adalah daya tampung SBM PTN di Universitas Indonesia Saya membaca di beberapa surat kabar Di antaranya informasi ini dirilis pada tanggal 18 Februari 2020 Daya tampung SBM PTN 2020 di Universitas Indonesia Daya tampung SBM PTN Universitas Indonesia tahun 2020 Yang pertama adalah prodi ilmu hukum Daya tampung pada tahun 2020 adalah 90 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 adalah 1634 orang Tentu saja yang berhasil lolos untuk menjadi mahasiswa baru di prodi ilmu hukum ini Mereka yang belajar dengan luar biasa Karena daya tampungnya terbatas sedangkan peminatnya sangat banyak Demikian juga di ilmu psikologi Daya tampung tahun 2020 54 orang Sedangkan peminatnya 1147 Prodi manajemen daya tampung 2020 54 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 1131 Bagaimana dengan prodi pendidikan dokter Prodi pendidikan dokter daya tampung tahun 2020 54 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 981 orang Dengan demikian diperlukan belajar dan usaha yang luar biasa Untuk bisa lolos di prodi-prodi yang favorit ini Selanjutnya daya tampung SPMPTN di ITB tahun 2020 Informasi ini saya baca di surat kabar yang dirilis 18 Februari 2020 Daya tampung SPMPTN di ITB tahun 2020 Untuk prodi sekolah bisnis dan manajemen Daya tampung 2020 98 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 mencapai 1389 Kemudian daya tampung di prodi fakultas seni rupa dan desain 88 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 1151 orang Prodi sekolah teknik elektro dan informatika Daya tampung tahun 2020 182 Sedangkan peminat di tahun 2019 mencapai 1478 orang Prodi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Daya tampung di tahun 2020 158 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 992 orang Kemudian saya berlanjut ke daya tampung SPMPTN di UGM tahun 2020 Daya tampung SPMPTN di UGM tahun 2020 untuk prodi kedokteran adalah 62 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 1085 orang Daya tampung di tahun 2019 1085 orang Daya tampung di tahun 2020 1085 orang Daya tampung di tahun 2020 1085 orang Teknologi informasi daya tampung 2020 35 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 728 orang Selanjutnya kita lihat daya tampung SBM PTN di Universitas Brawijaya tahun 2020 Prodi Agroekoteknologi daya tampung tahun 2020 324 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 mencapai 220 orang Prodi Ilmu Hukum daya tampung tahun 2020 220 orang Sedangkan peminat tahun 2019 2584 orang Prodi Administrasi Bisnis daya tampung 2020 168 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 mencapai 1598 orang Bagaimana dengan Prodi Kedokteran daya tampung tahun 2020 100 orang Sedangkan peminat di tahun 2019 mencapai 1468 orang Dari informasi tersebut kita bisa melihat bahwa peminat program studi di beberapa kampus terbaik di Indonesia Tahun 2019 jauh lebih besar bila dibandingkan dengan daya tampungnya Oleh sebab itu dibutuhkan usaha, perjuangan, dan kerja keras yang luar biasa Berikutnya saya tampilkan 10 universitas terbaik di Indonesia tahun 2020 versi Webometrik Webometrik melakukan pemeringkatan 10 universitas terbaik di Indonesia Edisi Juli tahun 2020 berdasarkan Presence, Visibility, Transparency, dan Excellence Presence merupakan kualitas halaman web utama institusi Menyumbang 5% penilaian Visibility merupakan jumlah kerjasama eksternal yang terhubung dengan institusi Menyumbang 50% penilaian Transparency merupakan tingkat kualitas kutipan dari 110 autor teratas Menyumbang 10% penilaian Dan Excellence merupakan tingkat kualitas publikasi ilmiah Menyumbang 35% penilaian Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Webometrik edisi Juli tahun 2020 tersebut 10 universitas terbaik di Indonesia adalah sebagai berikut Pertama, Universitas Indonesia Universitas Indonesia memiliki beberapa jurusan Di antaranya adalah Hubungan Internasional Ilmu Komunikasi Pendidikan Dokter Sastra Inggris Teknik Industri Dan Psikologi Kemudian yang kedua Institut Teknologi Badung ITB ITB memiliki beberapa jurusan di antaranya Teknik Elektro dan Informatika MIPA Fakultas Teknologi Industri Teknik Pertambangan dan Perminyakan Bisnis dan Manajemen Kemudian yang ketiga Universitas Brawijaya Beberapa jurusan di Universitas Brawijaya adalah Agro-Ekoteknologi Peternakan Pedokteran Dan Teknik Informatika Selanjutnya Institut Teknologi 10 November Di antara jurusan yang ada di kampus ITS adalah Teknik Informatika Teknik Elektro Dan Teknik Mesin Selanjutnya Telkom University Jurusan-jurusan di Telkom University di antaranya adalah Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika Teknik Elektro Teknik Telekomunikasi Teknik Industri Dan Teknik Informatika Berikutnya Universitas Gajah Mada Beberapa jurusan yang ada di kampus Universitas Gajah Mada adalah Hukum Psikologi Farmasi Dan Kedokteran Kemudian Universitas Erlangga Beberapa jurusan di Universitas Erlangga adalah Kedokteran Kedokteran Gigi Dan Farmasi Berikutnya Universitas Sumantra Utara Beberapa jurusan di Universitas Sumantra Utara adalah Pendidikan Dokter Teknik Sipil Teknik Mesin Teknologi Elektro Dan Teknik Industri Kemudian Universitas Diponegoro Beberapa jurusan yang ada di Universitas Diponegoro adalah Ilmu Gizi Kedokteran Teknik Sipil Dan Arsitektur Selanjutnya Universitas 11 Maret UNS Surakarta Beberapa jurusan yang ada di Universitas 11 Maret Surakarta adalah Kedokteran Psikologi Ilmu Teknologi Pangan Dan Farmasi Selanjutnya Kita akan membahas 5 jurusan yang paling banyak dicari di tahun 2020 Dilansir dari laman resmi KS World University Ranking Jurusan yang paling banyak dicari di tahun 2020 yaitu Pertama Teknologi Informasi Kedua Akuntansi, Bisnis, dan Matematika Ketiga Ilmu Kesehatan dan Psikologi Keempat Desain Komunikasi dan Media Kelima Teknik, Hukum, dan Guru Selanjutnya 5 jurusan kuliah Yang paling dibutuhkan di dunia kerja Jurusan kuliah yang paling dibutuhkan di dunia kerja Yang pertama Ilmu Komputer atau Teknologi Informasi Prospek kerja lulusan dari jurusan ilmu komputer atau teknologi informasi adalah Sebagai IT Manager Database Administrator dan Sistem Analis Dua Ilmu Data atau Data Science Prospek kerjanya adalah di perusahaan teknologi digital untuk mengolah dan menginterpretasi Big Data Tiga Aktuaria Aktuaria mempelajari bidang matematika yang disebut Matematika Asuransi Ilmu yang dipelajari adalah pengolahan resiko keuangan di masa mendatang Prospek kerjanya adalah sebagai aktuaris Atau pemeriksa klaim dan asuransi properti Empat Teknik Biomedis Prospek kerja lulusan dari teknik biomedis adalah Sebagai analis biologi dan kimia yang diperlukan dalam bidang medis Kemudian Penelitian kesehatan Yaitu Mengembangkan bahan dan sarana kesehatan Lima Teknik Mekatronika Teknik Mekatronika merupakan ilmu mesin mekanik dan elektronika yang dihubungkan dengan informatika Prospek kerja lulusan dari jurusan ini adalah Pembuatan mesin-mesin industri Gedung perkantoran Dan sistem pengolahan tambang Berikutnya, disini saya tampilkan 5 lulusan S1 bergaji tinggi Nomor 1 adalah teknologi informasi Berdasarkan US News and World Report yang dilansir CNBC.com Lulusan dari jurusan ini bisa mendapatkan upah kerja hingga 2 miliar rupiah per tahun Dua, desain produk Jurusan desain produk terkait dengan perencanaan produk untuk memenuhi kebutuhan manusia Berdasarkan laporan World Economic Forum, WEF, gaji yang diterima oleh lulusan jurusan ini berkisar dari 6 hingga 30 jutaan rupiah per bulan Kemudian yang ketiga adalah teknik arsitektur WEF menerangkan jika dalam 4 tahun ke depan permintaan arsitek makin meningkat Gajinya berkisar mulai dari 7 jutaan rupiah hingga 70 jutaan rupiah per bulan Keempat, teknik perminyakan Hasil survei College Salary Report tahun 2019 Pegawai pemula bisa mendapatkan gaji hingga 1,25 miliar rupiah per tahun Sedangkan bagi karyawan menengah bisa mendapatkan gaji hingga 2,3 miliar rupiah per tahun Kelima, kedokteran Berdasarkan laporan WEF, permintaan dokter pada tahun 2020 akan semakin meningkat Terutama dokter spesialis yang dapat bekerja di pelosok daerah Inilah yang membuat lulusan kedokteran diperikirakan bisa mendapatkan gaji mencapai 70 jutaan rupiah per bulan Selanjutnya, bergaji tinggi 5 jurusan terbaik dengan prospek kerja paling dicari 5 tahun ke depan Pertama, ilmu komputer dan teknologi informasi Ilmu komputer dan teknologi informasi ini terkait dengan sistem informasi, manajemen informasi, dan sistem komputer Kedua, kesehatan Profesi bidang kesehatan meliputi dokter, perawat, apotekar, dan tenaga medis lainnya 3. Ilmu aktuarial Yaitu pengolahan resiko keuangan Ilmu aktuarial merupakan ilmu kombinasi antara matematika, statistika, peluang, keuangan, dan juga program komputer 4. Bioinformatika dan teknik biomedis Bidang yang digeluti adalah inovasi alat-alat bidang kesehatan Selanjutnya, yang kelima adalah bisnis Ini terkait dengan manajemen dan keuangan Berikutnya kita akan membahas jurusan kuliah yang menjanjikan gaji tinggi berdasarkan survei Pertama, jurusan ekonomi, bisnis, keuangan Di Indonesia, lulusan jurusan akuntansi Fresh Graduate yang bekerja sebagai auditor, akuntan, atau analis keuangan Mendapatkan gaji antara 5 hingga 7 juta rupiah 2. Jurusan Teknik Lulusan Teknik, terutama teknik perminyakan, minimal gaji yang bisa didapatkan kurang lebih 7 juta rupiah Jika mampu bertahan hingga level senior, maka setiap bulannya akan mendapatkan gaji mencapai 150 juta rupiah Jurusan Hukum Jurusan Hukum Lulusan Hukum yang bekerja di law firm atau firma hukum bisa memperoleh gaji antara 5 hingga 10 juta rupiah Tergantung besar kecilnya firma Keempat, jurusan matematika atau statistika Gaji Fresh Graduate kurang lebih 3 juta rupiah Dan dapat meningkat hingga 150 juta rupiah jika mengambil profesi aktuaria 5. MIPA Fisika, Kimia, Biologi, dan Geografi 6. Jurusan Ilmu Komputer Lulusan Ilmu Komputer bisa menjadi programmer junior dengan gaji awal 3 juta rupiah Jika sanggup menjadi analis sistem, bisa saja memperoleh gaji hingga 6 juta rupiah 7. Arsitek, Teknik Sipil, Planologi, dan Geodesi Gaji Fresh Graduate antara 1 hingga 3 juta rupiah 8. Jurusan Kesehatan Jurusan ini meliputi kedokteran, perawat, dan tenaga medis lainnya 9. Jurusan Manajemen Bidang pekerjaan untuk jurusan manajemen sangat banyak Misalnya menjadi train, manajemen pemasaran, dan hampir semua manajer pastinya butuh ilmu manajemen 10. Jurusan Bahasa Lulusan bahasa dapat bekerja dalam banyak bidang Seperti menjadi penerjemah, content writer, tour guide, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan bahasa Gaji yang didapat beragam, disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian Pada laman ini, kita bisa melihat daftar gaji Fresh Graduate di Indonesia paling lengkap Silahkan dicek 6. Jurusan Kuliah Pertama, sesuaikan dengan bidang dasar yang telah dipelajari di SMA 2. Pilih yang sesuai dengan ketertarikan 3. Pikirkan apakah Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan 4. Pertimbangkan peluang kerja 5. Temukan universitas yang menawarkan program yang mengakomodasi bidang yang Anda inginkan 6. Diskusikan dengan orang tua, pembimbing akademik, atau konsultan pendidikan Demikian pembahasan tentang strategi pemilihan kampus Semoga bermanfaat Berjumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!